Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku akan membuat video lagi Dengan Mereview Mie sedap Salero Padang Jadi ini tuh mie sempet Mungkin viral ya bisa dikatakan Beberapa waktu yang lalu Jadi aku akan mencoba untuk mereview Mie sedap ini Karena aku juga udah penasaran banget sama rasanya Dan ini aku baru nemu Di supermarket, eh di minimarket Terdekat aku tadi Tuh, ya Dan ini juga karena aku setelah Sekian lama gak buat Review makanan, jadi baru kali ini Bisa buat lagi Walaupun dengan mie Tapi aku penasaran banget sih Si dalamnya, yang kalau katanya Youtuber-youtuber yang sudah pada Nge-review itu ini tuh enak banget Udah gitu kecium Baru aroma nasi padangnya Dan pokok katanya Bakal enak banget, maka dari itu Aku penasaran dan ingin membuktikan Apakah aromanya memang Senak itu Atau enggak Mari kita buat sekarang Oke, kalian yang temukan disini Jangan kemana-mana Sebelum video ini dimulai Jangan lupa untuk like Comment Gak bisa komen Jadi, jangan lupa untuk like Share Subscribe Nyalakan tombol loncengnya Oke Yuk, dukung aku ke Seribu subscriber Thank you guys Aku buat dulu ya mie Jadi ini aku lagi dalam proses membuat Dan ini mie sudah aku buka Kalau dilihat Ini memang kelihatan Seperti tebal gitu ya Tuh, kayak bakal tebal gitu Dan kenyal gitu Tapi kita lihat saja Dan bumbu-bumbunya Kita dapat ini yang pertama Ada kayak sausnya gitu Dan ini ada kecapnya Seperti mie pada umumnya Ya, habis itu Disini ada Kayak bumbu-bubuknya gitu Tuh Lihat atau tidak Nah, yang ini yang katanya Keripik rendang Tuh Dengan rasa keripik rendang Tuh Disininya ada tulisannya Yang ini nih guys Tuh Dan yang terakhir disini Ada sambal hijaunya Jadi Yang ini Yang keripik rendang Dan sambal hijaunya ini Untuk topping Jadi yang akan dicampur Cuman ini Dua ini Oke Kita lanjut ke proses pemasakan Oke guys Jadi aku sudah disini Bersama dengan Tuh Ini adalah Mie-nya Tuh Jadi ini mie-nya Yang Sudah aku buat tadi Barusan sih Tuh Sebentar ya guys Aku akan setting-setting dulu Nah Seat Jadi ini mie-nya Jadi Mie-nya tuh seperti ini Dia seperti lebih tebal gitu Daripada mie biasanya Maksudnya Mie yang biasa aku makan ya Kayak indomie Dan lain-lain Tuh Ini semacam lebih tebal Dan Mungkin ini bakal lebih kenyal Tapi Yang kata youtuber-youtuber itu Bau nasi padang Itu aku agak kurang yakin ya Karena aku gak merasa Ini tuh Sebau nasi padang itu Jadi mungkin Itu Dia mengeluarkan reaksi yang berlebihan Sekali lagi Ini tidak di-endorse Dan Jadi ini aku beli sendiri Dan aku akan review jujur ya Dan Sebelumnya disini sudah ada Topping Keripik rendang ya Katanya ya Aku bingung sih Dia bilangnya keripik Rasa rendang Jadi akan kita Lihat Apakah Seenak itu Atau bagaimana Oke Kita tuang dulu Ini ya Aku mau tuang di tengahnya Oke Dapet keripiknya sih Mungkin normal ya Gak terlalu dikit Gak terlalu banyak Terus disitu Ini yang sambal hijaunya Oke Tunggu sebentar Aku akan gunting dulu Gunting dulu Kita lihat ya Sambal hijaunya Tuh Itu sambal hijaunya guys Yang aku taruh di Pinggir ujung sini Karena disini Tulisannya ini tuh Kayak sebagai Topping gitu ya Tuh Lihat Tuh sambal hijaunya Kalau Bau sambal hijaunya sih Enak ya Jadi kayak Sambal hijau Nasi padang gitu mungkin Tapi Sebelum makan Oh iya Aku lupa ambil minum guys Tunggu sebentar oke Oke Jadi aku sudah Ngambil Minumnya Disini Makan aku taruh Di sebelah sini saja Oke Jadi Mari kita Fokus Selanjutkan makan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum itu Langkah lebih baiknya Kita berdoa dulu Berdoa dimulai Oke Selesai Yuk Kita Coba dari mananya dulu ya Aku mau coba dari Keripik rendangnya dulu Tuh Ini tuh Kayak gini bentukannya Kelihatan tidak Sebentar Nah ini Kayak gini Tuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Keripik rasa rendangnya Enak sih guys Tapi Kataku lebih cenderung Seperti keripik biasa Oke Kita coba dari minyak Oke Bismillahirrahmanirrahim Jangan Tunggu sebentar ya guys Oke guys Jadi tadi Ada agak sedikit Kesalahan teknis Mie nya sih Kataku enak Aku suka tekstur Mie nya Kita belum coba Sambel hijau nya guys Kesan pertama Aku sih ini enak Cuman Yang bikin Agak jauh dari ekspetasi Youtuber-hutuber Yang mereview itu Kebanyakan bilang Ini aromanya Persis kayak Kita beli nasi padang Cuman Aku tidak merasakannya Di situ Jidinya Kayak semacam Mungkin eni Tapi rasa Nasi padang Gitu mungkin ya Kita cobain sambel hijau nya Can Ini aku sudah Aneh disininya nih Can Seperti apa ya Sambel hijau nya Sambel hijau nya enak Pedas Yang jelas enak sih Tapi Kalau mirip sama nasi padang Sepertinya Mie padang Gitu ya Tapi aku bilang Ini mie nya enak banget Cuman Cuman kalau misalnya Rasa rendang Atau yang berkaitan dengan Padang Aku akan pilih Indomie yang Rasa rendang Karena itu bakal enak banget Maksudnya karena itu enak banget Nih Can Kalau ini enak Tapi Aku suka Rasa bumbunya sih Mungkin Iya ya Kalau orang bilang Ada bau nasi padang Itu mungkin ada Tapi Baunya kayak tipis Banget gitu Nggak yang Semencolok Nasi padang Anak banget guys Tapi lama-lama Pedas ya Sedangkan nasi padang Kato aku itu Nggak sepedas ini Tapi ini enak sih guys Enak banget Weh Tinggal last bite nih Last bite Can Ini asisasinya Dan aku bakal habisin Tunggu sebentar Oke Jadi ini udah habis Kalau kataku sih Rasa minyak Kesimpulannya ya Rasanya tuh enak Kalian tetapi Kalau youtuber-youtuber Pada bilang Ini tuh Aromanya mirip Atau persis Kecium kayak Nasi padang Kataku mungkin Iya Tapi tipis banget Jadi nggak Yang banget gitu Tapi untuk Minya sendiri Enak Teksturnya Dan ini Pedas kataku ya Aku tuh orangnya Suka pedas Tapi entah kenapa Kataku Mie ini tuh Berasanya pedas Tapi nggak pedas Mie pedas banget sih Intinya ini tuh Mie pedas Dan mengenyangkan Jadi Mungkin bagi kalian Mau nyoba Bisa langsung aja Nyoba Untuk mencari Mie ini Tapi kalau aku Lebih pilih ke Indomie rendang Yang kataku Lebih sedikit Agak lebih dekat Dengan nasi padang Itu yang mendekati Sepertinya itu Karena ini tuh Cenderung Seperti Aromanya tuh Kayak Indomie goreng Yang Aceh itu loh guys Sorry ya Aku Agak membandingkannya Dengan Indomie Karena aku memang Pecinta banget Indomie Jadi aku tuh Jarang Cuman Karena namanya Salero padang Dan aku suka banget Yang berbau-bau padang Jadi Ini bisa aku Katakan nikmat Pokoknya enak Kalian bisa coba juga Mungkin segini aja Aku gak terlalu bisa Banyak memberi review Karena Apa ya Tidak seperti Yang aku bayangkan sih Oke Jadi mungkin Sampai segini aja dulu Review Misadab kita kali ini Review Salero padang Jadi buat kalian yang suka Jangan lupa like Share Dan subscribe Jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya Yuk Kita sudah mendekati Dengan 700 subscriber Jadi ayo dukung aku Oke Dan Apalagi ya Mungkin segini aja Sorry kalau Aku akhir-akhir ini tuh Upload vlog Agak jarang Jadi Sampai bertemu lagi Di video berikutnya Bye-bye Bye